Intro Begitu lama sektor Tunggal Putri Bulu Tangkis Indonesia menantikan sosok penerus Susi Susanti. Sejumlah nama silih berganti mengisi posisi pemain Tunggal Putri. Mereka diharapkan dapat mengembalikan semerbak prestasi di sektor ini. Salah satu nama yang diharapkan mencuat adalah Ruseli Hartawan. Atlet asal klub PBJ Raya ini tampil menawan dan mulai masuk pelatnas PBSI pada 2013. Sempat keluar pada 2014, Ruseli kembali masuk Cipayung setelah menjuarai kejurnas PBSI di Pangkal Pinang pada 2017. Sempat menjadi andalan tim nasional bersama Gregoria Mariska Tunjung dan Fitriani, Ruseli akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal untuk kali kedua pada pelatnas. Sebab per Januari 2022, darah kelahiran Jakarta 27 Desember 1997 ini harus didegradasi karena inkonsistensi perampilan. Kedatian demikian, Ruseli pantang menyerah demi impiannya yang masih membara. Halo pemirsa UCTV dimanapun Anda berada, senang sekali up close dapat kembali hadir di hadapan Anda tentunya. Dan bintang tamu saya kali ini adalah pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia yang tentunya sudah kita kenal dan sudah kita tahu. Dia pernah meraih medali perak di SEA Games 2019, kemudian menjuarai dua turnamen internasional series yaitu Malaysia dan Singgapur. Dan tentunya sudah hadir bersama saya, Ruseli Hartawan. Ruseli apa kabar? Nggak mau panggil Ruseli, biasanya panggilnya Mei. Mei apa kabar Mei? Baik. Taus dulu. Waduh jangan tegang dong Mei, santai Mei. Mei apa kabarnya? Baik. Baik, terus kegiatannya sekarang ngapain aja? Latihan. Oke, latihan. Latihan, latihan dan latihan. Luar biasa. Latihan di mana Mei? Latihan di Sentul. Di Sentul. Ini maksudnya private atau club atau gimana Mei? Lebih ke private sih, cuma latihannya sendiri juga. Terus gimana rasanya menjalani latihan sendiri Mei? Biasa kan di pelanas rame, banyak, sudah semua fasilitas tersedia. Ini kan beda ya Mei? Iya, semuanya nggak terus sendiri. Dari rumah ke lapangan, itu kan ada jamnya juga, jalanan juga. Latihan sendiri lebih berasa capeknya. Iya, karena semua harus-hurus sendiri ya Mei. Lah terus, maksudnya latihannya itu sama porsinya, dengan kayak pelatnas atau gimana tuh Mei? Sama, tapi beda jam. Karena sendiri, dua jam aja udah berasa kayak tiga jam, empat jam gitu. Iya sih, karena beneran sendiri ya. Lah terus, sparingnya Mei? Sparingnya kita kadang, aku kadang manggil temen juga yang bisa gitu. Aduh Mei, luar biasa ya. Terus saya lihat kawan ini. Mei, terus nanya lagi, itu kalau latihan fisiknya gimana? Latihan fisiknya, aku ada tempat nge-gym sendiri sih. Di, mana ya? Kuningan, ini elit, bisa entrum. Jadi latihannya memang beneran kayak pelatnas, tapi ini sendiri? Iya, sendiri. Wah, apa? Nah ini pertanyaan yang menarik. Yang memutuskan, Roseli akhirnya, oke, aku keluar dari pelatnas, tapi aku mau lanjut tetap, istilahnya dalam nanda kutip ya, profesional untuk tetap main badminton. Karena rasa penasaran, maksudnya masih di dalam hati aku, bisa, masih bisa gitu bersaing sama yang di dalam pelatnas, sama di luar pelatnas juga, sama internasional juga. Penasaran itu, kenapa sih aku bisa dikeluarin gitu, bisa kok masih bisa prestasi juga di luar. Iya, oke, tapi maksudnya pada saat tidak berada di pelatnas, pertamanya apa langsung merasa, oke, aku masih lanjut, apa adalah sempat rasanya, aduh, daun banget ya. Ya, bagaimanapun ya, kan memang pelatnas itu kan memang tempatnya semua pemain nasional, gimana, Mei? Keluar pelatnas awalnya udah nggak mau main, jujurnya udah nggak mau main. Ya, kayak salah apa sih kalau ada di pelatnas gitu kan, kayak yaudah nggak mau main lah, udah stop aja gitu, mau nyari kegiatan lain kayak kuliah, walaupun ngelatih di luar negeri juga ada pikiran kesana gitu kan. Terus dimotivasi terus sama papa yang masih ngedukung terus kan, gitu, papa masih bisa kok, masih bisa, ayo coba setahun lagi gitu. Yaudah istirahat dulu sebulan, jernihin pikiran, hilang dulu dari bulu tangkis, nanti balik lagi. Ini lucu banget sih, jernihin dulu pikiran sebulan ya, Mei? Iya, sebulan. Ngapain aja sebulan? Itu pas banget akhir tahun kan, jadi yaudah bener-bener nggak megang raket, nggak lihat bulu tangkis ya, cuma kerjaannya di rumah ya jalan sana, jalan sini, liburan sama keluarga, liburan sama keponakan gitu, sampai ada satu titik yang kayak kok bosen ya ngejalanin kayak gini, yang biasanya latihan pagi-sore, pagi-sore ini badan udah rasa nggak enak nih, gitu, nyari lagi. Akhirnya balik lagi. Balik lagi. Jadi memang masa sebulan tuh mungkin juga masa berpikir ya, Mei? Maksudnya ini sebenarnya persimpangan banget nih, mau kemana Ruseli Hartawan, tapi pada akhirnya dia tetap bertekad untuk bermain. Nah, pertanyaannya, Mei, keluar berarti di tahun? 2020, 2021. 2021, usia pada saat 2021 berarti diumur berapa, Mei? 24. 24, ranking dunianya? 48. 48, luar biasa. Kalau harus bicara komposisi tunggal putri di Pelatnas pada saat itu, Ruseli ada di nomor berapa? Nomor 2. Hah? Nomor 2. Tunggal kedua? Tunggal kedua. Waduh, iya, 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 iya. Maksudnya sangat bisa dipengerti, rasanya itu seperti apa ya, Mei? Jadi tunggal pertamanya Grego, Ruseli tunggal kedua? Pas di Pelatnas. Iya. Oke. Bingung nih mau nanya-nya, mau ambil nafas dulu. Jadi, Mei, total ini di Pelatnas sebenarnya berapa tahun berjalan ini dari Ruseli masuk? Tujuh, ya. Tujuh tahun di sana, ya. Di sektor Tunggal Putri, sektor yang memang selalunya ditanyakan terus, mana sih prestasinya, mana sih prestasinya gitu ya. Pada saat itu, Ruseli ngerasanya gimana pada saat di Pelatnas? Disuruh prestasi terus dari netizen gitu kan, semuanya. Ya, dari hati aku juga pasti mau dong prestasi. Tapi balik lagi ya, kita lihat lawannya juga nggak mudah juga untuk dilewatin juga. Iya. Kalau melihat perkembangan prestasi bulut aktis Tunggal Putri Dunia ini luar biasa ya? Maksudnya, sekarang negara mana aja tuh kayaknya. Udah bisa ngeramein semua, udah merata semuanya jadinya. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau melihat, apa ya, merasa sebagai pemain Tunggal Putri Dunia, gimana sih rasanya, Mei? Maksudnya kan selalunya masyarakat mengharapkan sesuatu yang lebih gitu. Gimana sih, Mei, posisinya? Dijadi beban ada, tapi pengen buktiin ada, jadi ya campur semuanya sih, Ci. Iya, sih. Nah, ini, Mei, mau nanya lagi. Perjalanan di Pelatnas, apa yang terjadi sih sebenarnya, Mei? Pas. Kok Tunggal Keduanya di? Ya, penasaran, Mei. Di Pelatnas kenapa akhirnya bisa harus meninggalkan Pelatnas? Istilahnya tidak dipanggil lagi gitu ya, Mei. Hmm, dari awal tahun yang setelah Covid itu kan emang... Awal tahun 2021 berarti? Iya, iya. Ya, awal 2001 itu kan udah langsung masuk ke Thailand kalau nggak salah. Nah, itu kan adaptasi dari yang setahun nggak ada pertandingan, langsung main, itu kan beda suasana ya, Ci. Itu 2020 sama sekali? Sama sekali nggak ada. Adanya kan home tournament yang di PBSI juga itu. Habis itu 2021 masuk lagi kayak adaptasi lapangan lagi kan. Nah, di situ jujur aja aku sangat lambat lah. Untuk adaptasinya? Terus dari umur juga di sana udah lama, terus tuntutan di Pelatnas juga diharuskan buat ada hasil. Ada hasil itu definisinya gimana, Mei? Juara 1, 2, 3. Waduh, di turnamen? Di turnamen yang 300 ke atas. Wow, oke. Yang 300 itu paling kecil. Jadi target yang dipasang tuh 300 paling kecil ke atas. Dan targetnya juara 1, 2, 3. Terus gimana, Mei, ceritanya? Itu ya buat aku ya bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Soalnya kan emang sebelumnya kan udah juara, tapi ya baru sekali, 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 langsung naik, 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 naik terus kan, Ci. Terus pas di situ langsung kayak, huh, bisa nggak ya? Ya, betul. Iya. Cuma maksudnya, Ruselly nggak merasa maksudnya kalau dia ranking aja sekitar 48 gitu ya. Kalau harus juara 300 ke atas, itu kan ya bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Ruselly sendiri ngeliatnya ini make sense nggak target yang dikasih? Maksudnya masuk akal apa nggak melihat kan pemain dunianya juga rapat semua gitu ya? Buat aku pribadi nggak, buat aku pribadi susah dengan kualitas ya, aku masih segini-segini aja gitu kan. Buat aku ya susah, tapi ya tuntutan gimana, mesti dijalani, mesti dihadapin, nggak bisa kita ngilang atau pergi gitu. Dan tuntutan itu apakah untuk semua players yang ada di Pelatnas, Tunggal Putri, atau nih dikhususkan buat dirimu aja nih? Nah itu nggak tahu deh. Iya bener juga sih. Itu belum tahu deh itu. Oke, aduh pemirsa seru ternyata ya ngobrol sama Ruselly Hartawan. Kemarin mikir-mikir bidang tamu siapa yang asik untuk diajak ngobrol, ternyata Ruselly jawabannya. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.